Hai teman-temanku semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan dari pisang buatnya gampang banget dengan bahan sederhana yang ada di rumah sebelum menonton silahkan diklik terlebih dahulu tombol subscribe nya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka langkah pertama kita siapkan pisang teman-teman bebas mau menggunakan pisang jenis apa aja saya gunakan pisang barangan ya ini kita pakai sebanyak 4 buah atau berat setelah dikupas kurang lebih 200 gram bisa menggunakan pisang jenis apa aja yang udah matang ya karena kalau udah matang nanti pisangnya jadi lebih enak dan manis Nah jadi kalau teman-teman punya pisang yang hampir busuk atau udah bonyok boleh banget nih dipakai pisangnya udah kita kupas nih teman-teman pastikan tangan kita juga udah bersih ya selanjutnya ini akan kita potong-potong kita potong-potong seperti ini kita lakukan sampai semuanya selesai sekarang kita siapkan gelas blender dan kita masukkan nah jadi kita potong-potong potong terlebih dahulu agar lebih mudah ya untuk menghaluskannya ini kita haluskan sampai benar-benar halus selanjutnya setelah sudah kita blender sampai halus seperti ini tuangkan ke dalam wadah yang agak besar ya Nah jadi teksturnya harus halus seperti ini ya supaya nanti lebih cantik kuenya kemudian kita akan masukkan gula pasir di sini saya masukkan 10 sendok makan gula ya setara dengan 150 gram nah persendoknya ini 15 gram ya Nah ini udah kita masukkan 10 sendok makan gula pasir atau 150 gram kemudian kita masukkan juga garam sebanyak setengah sendok teh agar terasa lebih gurih lalu ini kita aduk ya teman-teman aduk sampai tercampur Nah kalau misalnya masih ada pisang yang belum larut teman-teman boleh sisihkan atau boleh dipakai kalau suka jadi bebas aja ya teman-teman Nah ini udah kita campur gulanya kemudian kita masukkan terigu masukkan terigu sebanyak 20 sendok makan atau setara dengan 200 gram ini saya pakai tepung terigu segitiga biru nah ini udah saya masukkan semuanya 200 gram selanjutnya ini kita aduk aduk sampai tercampur kalau udah agak berat teman-teman bisa tambahkan santan-teman santannya ini akan kita pakai yang hangat supaya gula pasirnya lebih cepat larutnya nah sekarang saya akan memasukkan santannya ya karena ini udah mulai berat nah ini kita masukkan 400 ml ini santan secara bertahap sambil kita aduk ya Hai di dalam nah ini udah tercampur rata selanjutnya kalau temen-temen ragu kalian bisa saring ya supaya tidak ada yang bergerindil nah ini adonannya udah kita saring ya jadinya lebih mulus tidak ada lagi gerindilan sekarang kita akan ambil sepertiga bagiannya atau seperempat bagian aja udah cukup ini udah kita pisahkan sepertiga bagiannya nah bagian yang lebih banyak diberikan warna kuning kemudian diaduk sampai rata dan larut kalau kurang bisa ditambah ya jadi disesuaikan aja temen-temen nah menurut saya sih udah cukup seperti ini selanjutnya satu bagiannya lagi diberikan pasta pasta coklat ini udah kita teteskan warna coklat boleh juga menggunakan pasta coklat ya lalu diaduk sampai rata dan larut coklatnya agak pekat warnanya kita sudah larut dan rata sisihkan kita panaskan kukusan sambil kita masukkan dulu juga sambil kita masukkan juga cetakan yang udah kita oleskan dengan minyak kemudian sekarang kita akan kukus lapis demi selapis ya jadi saya masukkan 3-4 centong ya untuk bagian pertamanya ini akan kita tutup kukus selama lima menit dikukusan yang udah dipanaskan dan juga jangan lupa tutup kukusan ini akan dialaskan dengan sebet setelah sudah lima menit kita buka kemudian kita langsung berikan adonan yang berwarna coklat ya atau yang gelap Hai nah kita buat barisannya temen-temen secukupnya aja diberi sedikit jarak antara barisan yang satu dengan yang lainnya ya lakukan sampai selesai nah ini selanjutnya kita kukus selama tiga menit lagi yang warna kuning begitu terus sampai semuanya habis dan selesai ya kita tuangkannya sampai ketutup kemudian kukus lima menit lakukan sampai selesai teman-teman ini lapisan kuning terakhirnya udah kita masukkan udah udah dikukus selanjutnya yaitu lapisan coklatnya ini sisa-sisa sedikit ya teman-teman ini bisa di bisa dipercikan asal aja ya teman-teman kalau enggak mau juga enggak papa kemudian ini lanjut kita kukus selama 10 menit telah sudah matang kue pisangnya hasilnya seperti ini ya kita diamkan hingga suhu ruangan atau hangat supaya lebih gampang untuk mengeluarkannya tuh teksturnya agak kenyal ya teman-teman ini langsung aja kita keluarkan ini wangi banget ya teman-teman sekarang bisa kita potong-potong sesuai selera masing-masing ya boleh dibagi dua terlebih dahulu atau bagi empat juga nggak papa nah ini teksturnya lembut banget kemudian ini bisa potong-potong kecil ya kalau suka nah jadi bagian dalamnya lembut banget seperti ini tuh cantik banget ini cocok banget nih untuk dibuat sebagai suguhan atau sajian untuk lebaran ataupun untuk tamu Nah terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa ke teman-teman ya... Terima kasih.